Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di Pris Heman. Masih bersama dengan saya Victor. Kita kembali lagi di dalam segmen Jawab Alkitab. Dimana di dalam segmen ini, kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan seputar dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai kenapa ya Yesus yang dikenal sebagai pribadi yang baik bisa berkata bahwa orang farisi itu celaka dan juga munafik. Tapi, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga jelaskan loncengnya ya, supaya kamu semua gak ketinggalan video-video selanjutnya. So, langsung kita bahas. Banyak orang yang mengenai Yesus sebagai pribadi yang lemah-lembut dan juga baik hati. Namun, kalau kita membaca di dalam Alkitab, ada beberapa situasi dimana Yesus menjadi marah dan juga sangat tegas. Salah satunya adalah kepada orang farisi. Kita bisa membaca di Matius 23 ayat 15 dimana Yesus berkata, Wow, Yesus yang baik hati berbicara seperti ini. Yes, betul sekali. Namun, seperti biasa, untuk mengerti hal ini, yang terpenting adalah konteks. Kalau kita membaca di dalam Matius 22-23, itu berisi ayat-ayat dimana Yesus banyak sekali menyinggung pemimpin Yahudi pada waktu itu. Dimulai dari ayat 22, dimana Yesus bercerita mengenai perumpamaan jamun kawin, dimana Yesus menyinggung para pemimpin Yahudi yang merasa dirinya benar dan menolak karunia keselamatan dari Tuhan. Namun, itu tidak membuat hati mereka melunak. Para pemimpin agama Yahudi meresponin dengan menjebak Yesus dengan pertanyaan seputar pajak di ayat 16-22 mengenai kebangkitan di ayat 23-33 dan mengenai hukum di ayat 34-40. Yesus bisa menjawab sebuah jebakan yang mereka berikan. Dan setelah itu selesai, Yesus mengajarkan kepada muridnya di pasal ke-23 mengenai kebenaran akan pemimpin agama tersebut. Yesus bukanlah seperti kita yang terkadang bisa berkata kepada seseorang tanpa dasar. Yesus jelas memiliki dasar untuk mengatakan bahwa orang farisi itu munafik, celaka, dan pantas masuk neraka. Yesus berkata di ayat ketiga bahwa mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Lalu mereka juga membebani orang dengan ritual keagamaan dan seremoni ciptaan mereka sendiri tanpa usaha untuk membantu orang tersebut untuk melakukannya. Mereka juga melakukan ritual keagamaan di depan publik demi mendapatkan kemujian dan kemuliaan dari orang lain. Untuk kasan inilah, Yesus berkata bahwa celaka dan penghukuman akan menanti mereka. Namun, terlepas daripada semua kesalahan mereka tadi, sebenarnya ada tiga poin utama kenapa Yesus begitu mengetik mereka. Yang pertama adalah karena mereka menolak kasih karunia dari Tuhan dan mencoba untuk membenarkan diri sendiri dengan perbuatan mereka. Yesus berkata mengenai ini di dalam Matius 23 ayat 13. Nah, yang kedua adalah karena mereka menobatkan satu orang lalu membuat satu orang tersebut dua kali lebih jahat daripada mereka. Yang ketiga adalah karena para orang Farisi mencoba untuk meyakinkan orang bahwa Yesus itu adalah penipu dan bukanlah Mesias. Yesus berkata di dalam Lukas 11 ayat 52. Jadi, melalui ayat ini, Yesus akan-akan sedang mengingatkan kepada kita semua mengenai orang Farisi yang mungkin masih ada di zaman sekarang ini. Namun, dengan baju yang berbeda. Orang-orang ini seakan-akan bersikap suci namun sebenarnya menghalangi orang-orang untuk bisa menerima Tuhan. Namun, yang terpenting di sini adalah bagaimana kita semua melakukan bagian kita dengan menyebarkan Injil dan juga menjadi diri kita apa adanya. Stop jadi orang Farisi yang munafik di mana mencoba untuk terus-menerus membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Oke guys, selesai sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa memberkati kalian semua ya. Thank you guys for watching. See you in another episode. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!